Memasuki tahun ajaran baru, pemilik kartu Jakarta Pintar dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah dengan berbelanja secara non-tunai. Hal ini dilakukan agar penggunaan kartu Jakarta Pintar ini tepat sasaran. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi pemegang kartu KJP atau kartu Jakarta Pintar untuk membeli perlengkapan sekolah secara non-tunai. Pemegang KJP dapat menggunakan saldonya sebesar 500 ribu rupiah untuk membeli seragam, buku tulis, hingga tas sekolah. Namun ini hanya dapat dilakukan dalam acara Jakarta Buk dan Edufair 2015. Penggunaan kartu Jakarta Pintar secara non-tunai cukup mudah, hanya dengan tinggal menggesek saja kartu tersebut di seluruh tenan karena sudah disediakan mesin-mesin pembayaran. Dan untuk Anda yang tidak memiliki kartu Jakarta Pintar juga dapat berbelanja dengan menggunakan Jekar. Pembayaran secara non-tunai atau debit bertujuan agar penggunaan kartu Jakarta Pintar tepat sasaran. Berangkat dari keinginan gubernur, karena melihat penyaluran KJP sebelumnya, itu kan bisa ditarik tunai. Ternyata dalam realisasinya, mereka lebih banyak digunakan tidak untuk kebutuhan atau keperluan sekolah. Karena itu, melalui pameran Jakbuk dan Edufair ini, itu akan lebih terkontrol. Pembayaran secara non-tunai bagi sebagian pemilik kartu Jakarta Pintar dianggap memiliki sisi positif maupun negatif. Ada bagusnya walaupun non-tunai gini, kita memang memperirit gitu istilahnya. Jadi pengeluaran untuk pengeluaran-pengeluaran kebutuhan sekolah anak kita ya jadi terbatas. Karena kan mungkin bisa dipakai untuk yang lain, yang lain kalau memang dipakai tunai. Diikuti oleh 244 stand, pameran ini berlokasi di Plaza Parkir Timur Senayan sejak tanggal 27 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 8 malam.